assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel arsa experiment kali ini kita akan membahas tentang porting ya dari video kemarin banyak yang request tentang rumus porting nah sebelum ke rumus porting mungkin ada yang belum tahu porting itu apa yaitu porting itu yaitu memperlancar aliran udara dan bahan bakar ke menuju ke ruang bakar Nah jadi ini adalah saluran dan intek nah ini ini semi sudah diporti sedikit nah jadi porting sebelum mengarah ke ukuran porting itu kita harus tahu konsep portingnya dulu jadi porting itu memperlancar aliran jadi tidak sekedar membesarkan membesarkan intek atau membesarkan otiknya apa exhaust jadi lebih untuk fungsi porting itu melancarkan alirannya jadi dengan caranya meminimalisir tekuan jadi kalau misal standar itu portingnya menekuk nah jadi seperti ini di penjelasannya jadi kalau poting standar itu bentuknya menekuk seperti ini nah itu kita akan membuat lebih ke lurus jadi minim lekuan jadi dengan caranya portingnya kalau misalnya model standar yaitu kita misal akan melebarkan itu mengelebarkannya di arah sini jadi lebih portingnya nanti akan lebih landai jadi misalnya porting itu seperti ini yang kita makan adalah yang sebelah sini dengan burjun nah jadi akan membentuk sudut yang lebih landai jika untuk porting ekstrim memperting untuk hivolicity atau untuk power tinggi biasanya ini boss clap ini ikut dimakan karena agar tidak menghambat aliran udaranya cuma kalau untuk harian saya berikan karena kalau boss clapnya dibuat tipis nanti clapnya gampang oblak kalau sebelum keukuran itu yang penting lagi adalah bentuk porting jadi kalau porting in itu bentuknya lebih cenderung di besar di area boss clap nah jadi kenapa besar di area boss clap itu karena dia akan kan boss clap itu ada ada volumenya jadi untuk apa ya untuk menutup ini agar minim hambatan di sekitar boss clap itu dibesarkan jadi disini agak dibuat besar ini sudah di ini tadi sudah di porting cuma masih 50% jadi porting itu bukan sekedar membesarkan membesarkan intik tapi lebih ke mengarahkannya nah kalau porting out itu bentuk alirannya kebalikan dengan porting in contohnya seperti ini kalau dari rumus porting itu sendiri sederhananya rumus porting dari porting in itu adalah 80% sampai 95% untuk clap in jadi 80% hingga 95% untuk clap in jadi misal kita ambil 85% misal clapnya itu 23 yaitu tinggal dikalikan 23 dikali 0,85 yaitu 19,5 cuma ini bukan angka yang pasti jadi ada mengapa kok 80 sampai 95% jadi itu ada angkanya ada misalnya untuk harian 85% tapi misal untuk misal untuk semi untuk balap Nah itu beda lagi ukurannya Nah kalau pengen menghitungnya itu ada sendiri rumusnya cuma ini rumusnya agak panjang jadi rumusnya kalau pengen menghitung porting secara lengkap yaitu kita harus mengukur dulu piston speed jadi piston speed itu adalah kecepatan piston nah rumusnya yaitu dua kali stroke dalam satuan meter dikali RPM puncak atau peak power nah jadi disini kita akan mengukur kemampuan atau kecepatan piston nah jadi kecepatan piston standar untuk harian itu paling aman di angka 21 meter per sekon dibagi 60 nah jadi ini contohnya misal diketahui stoknya 49,5 nah dijadikan meter yaitu 0,0495 misalnya RPM disini RPM nya di set di angka 11.000 nah contohnya kan di standar kan RPM nya 8.000 jadi kita apa mencari RPM sesuai dengan targetnya kita misal untuk power gede kan RPM nya dibuat lebih tinggi nah jadi contohnya seperti ini pistol speed 2 kali stroke 1 meter kali RPM jadi 2 kali dikali stroke stroke nya kan misal ini misal C-series supra seperti supra lama Revo Revo lama legenda seperti itu kan stroke nya 0,49,5 mili jadi dikonversikan ke meter jadi 0,0495 dikali RPM nah jadi karena RPM nya tadi kita diset di angka 11.000 jadi disini ditulis 11.000 ini tergantung dari RPM yang kita inginkan RPM nya mesin itu sampai berapa nah dibagi 60 nah 60 ini sudah rumus jadi ketemunya 18,15 meter per sekon nah jadi 18,15 ini masih aman karena angka batasan maksimalnya batasan amannya itu sampai 21 meter per sekon wah jadi seperti itu nah setelah piston speed nya ketemu kita baru masuk ke bisa masuk ke rumus sporting in nah jadi rumus sporting in secara lengkapnya yaitu diameter piston dikali diameter piston dalam satuan meter dikali piston speed dibagi 100 nah ini contohnya ini misal C-series kan kita bar up dengan piston ukuran 54 atau kasih bersaes 100 nah jadi dalam dibuat satuan meternya jadi 0,054 dikali 0,054 dikali tadi piston speed nya yang sudah kita hitung tadi 18,15 tadi 18,15 dibagi 100 jadi ketemunya 0,00 0,05292 nah ini dimasukkan ke akar jadi di dalam kalkulator ini kita klik ini kalau sudah ketemu angkanya kita klik ini nah jadi ketemunya 23,005 atau 23 mm nah jadi jatuhnya kita akar ya jadi akar dari 0,00 0,0529254 jadi ini kita akar nah ketemu 0,023 yaitu jatuh diameter porting innya untuk C-series yang sudah dibuat 54 dengan RPM 11.000 itu bisa dengan porting 0,0 dengan porting 23 mm nah jadi porting innya sudah ketemu nah jadi kalau porting sudah ketemu kita baru menentukan ukuran klepnya jadi kalau porting dengan porting ukuran 23 mm itu kan klepnya tidak mungkin dengan klep 23 mm karena ini kan gak bisa tertutup ya jadi dengan caranya kita mencari ukuran klep jadi misal diameter klep yaitu diameter porting dikali 100 dibagi 85 jadi tadi kan sudah ketemu portingnya yaitu 23 mm dibagi 100 dibagi 85 ketemunya 27 jadi sebenarnya ini 27 mm ini tidak paten juga karena ukuran portingnya kan 23 mm nah 23 mm itu bisa ditutup dengan klep 25 mm nah cuma kalau ditutup dengan klep 25 mm kan yang terjadi klep itu misalnya portingnya ini misalnya 23 ini berarti kan klepnya 25 kan di sisi sini dapat 1 mm di sisi sini dapat 1 mm jadi cuma tertutup 1 mm jadi kelemahannya kalau tertutupnya sedikit itu biasanya klep gampang rembes jadi mengapa kalau pakai rumus kok klepnya 27 mm jadi secara seperti ini semakin besar klepnya kan nanti apa menutupnya area setting ini kan semakin besar jadi gak mudah bocor nah untuk mengatasi misalnya terbentuk regulasi bisa menggunakan klep 25 atau 26 tentu regulasinya nah kalau sudah klep ini yang ketemu kalau sudah klep ini yang ketemu baru kita mencari klep x nah untuk klep x secara simpelnya pakai aja 85% dari klep in jadi yang utama itu menentukan dari klep in jadi misal tadi klep in nya 27 dikali 0,85 yaitu 22,95 jadi dibulatkan jadi 23 mili jadi klep in x nya misal dibuat cesaris modif tadi menjadi 27,23 nah kira-kira seperti itu rumus porting nya untuk bentuk porting bentuk porting inlet port seperti ini jadi disini besar ini kecil tapi di area box klep nya itu membesar di area kanan kirinya nah secara konsep dasarnya porting seperti itu nah nah ini contoh porting ini jadi porting itu tidak sekedar membesarkan membesarkan ukuran klep ya membesarkan ukuran apa inlet tapi lebih ke mengarahkannya bahkan kalau di rutris ini di las kalau di balap biasanya ini di las dan porting nya digeser ke area sini tujuannya agar aliran darahnya lebih lancar karena tidak menekuk jadi lebih las jadi seperti itu secara rumus rumus simpelnya ya pakai aja sekitar 0,85 sampai 95% untuk klep in tergantung penggunaannya kalau untuk harian ya sekitar 0,85 sampai 0,90 nah keuntungannya porting ini yaitu tadi harian darahnya lebih lancar sehingga power dapat lebih maksimal nah jadi kalau dalam standar itu mengapa dari pabrik tidak di porting karena dari pabrik itu kan produksi massal ya jadi kalau produksi massal bisa disini itu ada bekas-bekas kayak cornya yang agak kasar di area sebelah-sebelah nah itu tadi kita haluskan dengan porting itu nah jadi kalau dari pabrik di porting tidak mungkin karena ya itu tadi kalau dari pabrik secara cetak massal jadi untuk motor massal itu pasti masih ada bekas-bekasnya cetakan nah itu kita haluskan dengan porting tadi ini sudah dihaluskan tapi masih belum 100% untuk porting in biasanya tidak dibuat secara sampai licin tapi kalau porting X dibuat sampai licin agar sisa-sisa sisa pembuangan sisa-sisa bahan bakarnya itu langsung tidak tidak mudah menempel pada pada area exhaust ya pada area ini nah kalau porting in itu jangan dibuat terlalu halus karena itu juga berfungsi untuk memecah memecah itu apa bahan bakar dan udara agar lebih tercampur nah jadi porting itu tidak tidak sekedar membesarkan dari ukuran saluran tapi lebih ke mengarahkannya jadi saya ulang lagi jadi misal ini standar porting standar modelnya seperti ini kalau misal kita porting kita makannya yang sebelah sini ini kita makan jadi ini kita makan pakai burjun ses jadi yang sini itu cuma dihaluskan aja nah yang sini kita makan pakai burjun jadi lebih landai aliran udaranya lebih lancar jadi seperti itu ya mungkin itu ada dari porting agar lebih maksimal sebenarnya klip itu bisa di klip itu bisa dibubut di area sininya di sini bisa di istilahnya bed kevalver half jadi di sini bisa ditipiskan lagi itu tujuannya agar misal klipnya itu mengangkatnya sedikit misal klipnya ini mengangkatnya cuma misal sama-sama mengangkat 1 mili ya jadi misal ini misalnya klipnya mengangkat 1 mili di sini karena sini sudah ditipiskan jadi aliran udaranya itu karena ini ditipiskan tadi lebih keluar seperti itu istilahnya backscar valve cuma itu juga ada dengannya kalau terlalu tipis klipnya rusak nanti jadi seperti itu mungkin untuk porting seperti itu jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan klik like dan subscribe jelas video ini bermanfaat untuk anda jangan lupa ke channel kami terima kasih telah menonton warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.